Pemirsa mulai munculnya kerusakan pada kondisi bangunan baru Puskesmas Geneng Kabupaten Ngawi. Kerusakan terjadi pada dinding keramik pada bagian depan. Dalam pembangunan Puskesmas Geneng ini telah menelan anggaran sebesar 3,6 miliar rupiah. Seperti inilah kondisi bangunan baru Puskesmas Geneng Kabupaten Ngawi yang baru selesai dibangun pada akhir Desember 2021 lalu. Terdapat kerusakan pada dinding keramik atas serta sedikit keretakan. Kondisi ini meski tidak sampai mengganggu pelayanan yang ada namun dikhawatirkan bakal bertambah parah. Salah satu pegawai Puskesmas Geneng Anang Guritno menjelaskan rusaknya dinding keramik pada bagian atas depan itu terjadi pada Sabtu malam. Saat itu tidak sampai mengakibatkan korban. Menurutnya Puskesmas itu mulai ditempati pada awal tahun 2022 ini. Namun dua bulan setelahnya juga dinding keramik di bagian pintu juga sempat terkelupas hingga lepas. Mungkin baru ditempati mungkin baru satu bulan dua bulan. Ambro ya, termasuk itu. Terus kemarin yang ini, yang kemarin rusak mas, itu tadi malam ini. Kalau bagian-bagian yang lain Pak ada? Kalau bagian-bagian yang lain Pak ada? Dalam nggak tahu mas. Dulu pernah ambro. Yang di lantai dua? Juga pernah ambro? Itu di bagian apa Pak? Seperti tampon. Itu karena apa Pak? Ya mungkin kurang kuat. Mungkin kurang kuat. Mungkin semennya apa-apaannya kurang kuat. Berarti memang kondisi bangunan sendiri ya. Kepala UPT Puskesmas Geneng, Dr. Ira Puspita Sari membenarkan jika bangunan Puskesmas Geneng sudah mengalami kerusakan pada dinding keramik bangunan bagian depan yang sudah mulai mengelupas. Piannya mengaku jika menerima gedung baru Puskesmas Geneng pada awal Januari 2022. Diakuinya saat awal penerimaan bangunan dalam kondisi baik, namun berjalannya waktu mulai muncul kerusakan di beberapa titik. Kita menerima gedung baru, itu memang per Januari kemarin ya kita pindah ke sini. Serah terimanya juga sudah 2021 akhir. Saat penerimaan memang baik-baik saja. Tapi setelah berjalannya waktu, itu memang ada beberapa kerusakan yang saya kira memang wajar. Yang namanya proyek ya, selama masih ada pertanggung jawaban dan ada kerja yang sama yang baik antara pihak dinas kesehatan dan pihak alkanan, kita lukum aja. Dan mereka juga bekerja sama, nantinya ada kerusakan juga diperbaiki. Diketahui bangunan Puskesmas Geneng tersebut menelan anggaran sebesar 3,6 miliar rupiah bersumber dari dana alokasi khusus atau DAK tahun anggaran 2021. Dalam pelaksanaannya dikerjakan oleh PT Wahyu Agung Konstruksindo dengan waktu pengerjaan selama 195 hari kalender dan selesai pembangunan pada 28 Desember 2021. Ito Wahyu, JTV, Ngawi.